Intro Kebijakan yang sekarang misalnya program perhutanan sosial Program perhutanan sosial akan dikembangkan di wilayah sekitar 12,7 juta hektare Itu suatu kebijakan yang seharusnya dilakukan sudah-sudah lama Tapi kita masih punya kendala ya Jadi masyarakat masih tidak dipercaya Lalu yang lebih dipercaya adalah korporasi Jadi kalau dilihat data lagi sangat timpang kan Jadi kurang dari 2 juta hektare itu sudah punya izin HKM, Hutan Desa, HTR Mungkin datanya sekarang berubah karena tiap hari pasti berubah ya Tetapi kita lihat lagi lebih dari 35 juta hektare hutan negara itu pengelolaannya di tangan korporasi Tadi ada sumber yang menyebutkan timpang sekali gitu ya Sementara data statistik lain menunjukkan tadi wilayah-wilayah itu Terutama yang dikuasai loh korporasi wilayah-wilayah yang kemiskin Tingkat pendidikan rendah Kematian ibu melahirkan tinggi Kematian bayi dan balita tinggi Kurang gizi Perkawinan anak tinggi Perdagangan anak, eh manusia Terutama perempuan anak mulai tinggi Artinya itu harusnya kemudian bisa dilanjutkan Bukan cuma orang-orang yang berpikir tentang hak masyarakat adat dan masyarakat lokal tentang pengelolaan hutan Tapi saya ingin mengusulkan Harusnya dipikirkannya lebih ke tingkat yang jauh lebih besar Terkait dengan paradigma pembangunan di negara ini Kebijakan yang sebelumnya menganggap masyarakat adat, masyarakat lokal itu tidak ada Itu kan kebijakan pembangunan yang lebih bertumpu pada eksploitasi seberdaya alam ya Jadi mengejar pertumbuhan ekonomi Pokoknya pertumbuhan ekonomi Yang kemudian menemaskan korporasi Tapi meninggalkan rakyat Tahun ini kita Indonesia akan merayakan 70 tahun kemerdekaan Satu umur yang belum, kalau dibandingkan negara maju belum ya Tapi ini tidak muda lagi Tapi kita itu masih menghadapi situasi yang menyedihkan Terkait dengan wilayah yang kita anggap itu wilayah yang kaya dengan sumber daya hutan Itu kita tahu bahwa makin menyempit ya Kalau pada era order baru kita tahu itu pemegangnya adalah perusahaan-perusahaan besar yang mendapatkan izin Tapi kemudian berikutnya bukan cuma perusahaan tapi juga ada banyak pihak-pihak lain ya Yang menunggangi itu ada para illegal loger dan lain sebagainya Yang sebetulnya itu adalah terkait dengan mafia pencurian kayu dan lain sebagainya Nah tetap saya sebut miris karena makin menyempit Tetapi yang terlebih miris adalah wilayah-wilayah yang diklaim sebagai hutan negara Dan kemudian wilayah itu sebelumnya kaya akan sumber daya hutan dan sumber daya alam lainnya Itu kalau periksa data statistik Ini bukan cuma asumsi, ini data Mereka miskin, tingkat pendidikannya rendah Kemudian tingkat kesehatannya rendah Periksa lagi, tingkat kesehatan reproduksi rendah Angka apa itu kesehatan reproduksi? Kesehatan terkait dengan fungsi reproduksi ya Kalau kaitannya dengan perempuan Kesehatan reproduksi perempuan antara lain terkait dengan ketika dia hamil melahirkan Angka kematian ibu melahirkan di wilayah-wilayah yang kita sebut itu adalah hutan negara Dan kaya akan sumber daya hutan, tinggi Kematian bayi, kematian balita, tinggi Kurang gisi, tinggi Ada lagi data, perkawinan anak Jadi perkawinan di bawah umur 16 tahun, tinggi Ini gimana? Ada data lagi Data lagi adalah ternyata wilayah-wilayah itu juga mulai menjadi wilayah sumber perdagangan manusia Terutama perempuan dan anak Dan kita tahu penyebabnya apa Penyebabnya yang sudah kita banyak tahu adalah Ternyata kemudian wilayah-wilayah itu banyak dieksploitasi oleh pihak-pihak pemegang modal besar Isu yang sudah dicoba diangkat oleh teman-teman aktivis, akademisi Maupun juga teman-teman dari pemerintah, lembaga peminta, lembaga negara lain yang sangat berpikir maju Ternyata pengakuan atas hak masyarakat adat, masyarakat lokal Terkait dengan pengakuan sumber hutan itu bukan cuma sebuah Oh ini pemerintah sudah waktunya, ini keharusan Kalau negara ini ingin warga negaranya bisa memperoleh haknya Hak untuk hidup loh, bukan cuma hak untuk, hak hidup Masa kita kalah sama Kamboja, masa kalah kita sama Vietnam Atau negara-negara ASEAN lain yang sudah mendahuli kita Terkait pendidikan, kesehatan umum, kesehatan reproduksi, perkawinan anak Ada hubungannya loh ini Nah sehingga buat saya ya Upaya-upaya untuk pengakuan hak masyarakat adat, hak masyarakat lokal Terkait dengan pengolahan sumber daya hutan Dan sumber daya alami lainnya itu menjadi prasyarat Kalau negara ini memang mau memaknai kemerdekaannya sudah 70 tahun dan mau maju Nah terkait dengan sekarang ada rencana Jadi ini bukan rencana yang baru Sebetulnya ini adalah hasil perjuangan lama sekali ya Kawan-kawan memperjuangkan agar kebijakan pemerintah bisa tidak Jadi kebijakannya bisa memang memberikan pengakuan dan perlindungan Atas hak masyarakat adat dan masyarakat lokal Untuk mengolah sumber daya hutan Dan kita yang tinggal di kota ini jangan melihat, oh iya itu bukan urusan gue Kalau untuk anak muda nih, kalau yang melihat persen tayangan ini Ini kewajiban kita semua Kita yang di kota itu memakai produk-produk yang berasal dari wilayah-wilayah yang diekstraksi atau dieksploitasi loh Jadi kita harus ikut juga bertanggung jawab Di tingkat internasional Sekarang ada sebuah paradigma baru yang disebut sebagai sustainable development Artinya bukan baru juga ya Sudah berkembangkan mulai akhir tahun 70an Tapi ini sudah menjadi wacana yang harusnya sudah segera direbut oleh pemerintah Indonesia direalisasikan Jadi jangan sampai kita kemudian ikut skema itu Tapi sekedar di tingkat wacana Tapi tidak betul-betul dimasukkan ke dalam kebijakan Jadi rasanya ini waktu yang baik 70 tahun ini Dan kita punya pemerintahan yang boleh dibilang Sebetulnya sebelumnya mendirikan rahisikan ingin hadir ya Jadi ingin agar pemerintahannya bisa membawa negara hadir di tengah rakyat Ini waktu yang tepat